Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel aku ya oke sebelum dilanjut dipastikan kalian itu subscribe channel ini jangan lupa like video ini jangan lupa nyalakan tombol loncengnya jangan lupa juga share ke teman-teman kalian supaya apa supaya teman-teman kalian juga nonton video aku ya oke sekali lagi saya terima kasih yang sudah subscribe oke lima kesalahan youtuber yang pertama kalian buat konten tapi tidak diisi dengan teks teks itu apa yaitu kata kunci untuk orang mencarinya misalnya kalian itu misalnya kalian cari DJ DJ kan Nah kalian itu enggak enggak pernah ngisi kata kuncinya kalian enggak ngisi kata kuncinya ini jadi orang itu payah nyarinya ya Oke itu yang pertama ya yang kedua itu judul judulnya apa tentang videonya apa dan isi videonya apa itu dia akan misalnya kalian kasih judul video lah video puni nah kalau video puni itu isinya semua tentang video lucu Oke semua itu tentang video jadi isi isinya itu semua konten-konten yang lucu ya nah kata kuncinya itu video gimana kata kuncinya itu gini kalian tinggal klik pagar nah nih misalnya kalian mau buat apalah ya kan periksaan-periksaan gitu ya kan editor Nah ini ada periksaan pulbit sama periksaan alimasen present dibawah 5MP present alimasen nah itulah itu kata kuncinya 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 mau buat gimana ya ini ngedit naikkan editor nah kalau kalian isi kunci ini minimal penontonnya itu banyak nah ada yang ada yang 1,7 juta ada yang 9,000 pokoknya itu di atas rata-rata 20.000 lah yang 20.100 100.000 gitulah penontonnya yang nah itu yang kedua yang ketiga itu adalah dikipsi channel-channel kalian nah itu jangan lupa kalian isi juga nama kalian tapi kata kunci kata kuncinya itu pagar misalnya nama kalian gitu kan nah dikipsinya itu kalian mau ceritakan apa gitu misalnya kalian blog blog itu kan ya udah kalian tinggal buat aja blog atau editor atau game nah eh ini keempat nih playtics playtics ini apa jadi ini adalah untuk simpan video kita oke guys video kita oke yang kelima kelima itu adalah channel Kenapa karena kalian harus taruh channel yang kalian suka gitu channel yang kalian sering tonton gitu tonton videonya gitu kan nah itulah lima kesalahan youtuber pemula oke oke guys jadi sampai disini aja kira-kira sudah paham atau gimana kalian bisa komen dibawah kalau masih kurang ya kan kita kan kita kan nggak tahu gitu kan dimana rezeki orang disitulah mereka dapat ya kan rezeki oke salam youtuber pemula semoga naik ya kan semoga bertambah subscribe-nya oke sekian terima kasih oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh